Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua hari ini saya akan memperkenalkan lagi atau memberikan sedikit informasi kembali bagaimana caranya kita ketika kita pengen membuat suatu gambar atau spanduk yang biasanya kita gunakan dalam percetakan misalnya disini 4x1 ya berarti 400 cm dikali 100 cm kita ingin membuat sebuah logo tetapi transparan berada di tengah nah ini saya ambil gambar dulu untuk menutupi ukuran dari spanduk itu saya ambil gambar ini gambar favorit saya ini 400 dikali satu ya 400 cm dikali 100 ini sudah berada di tengah sekarang kita butuh logo yang ada di tengah logo misalnya kita ambil logo ini ya masa itu begitu kebetulan saya bekerja di sebuah instansi saya juga sebagai guru mengajar di satu begitu nah saya pengen meletakkan logo ini berada di tengah-tengah tetapi dalam bentuk transparan jadi caranya adalah teman-teman bisa klik di sini transparan situ kemudian teman-teman teman-teman bisa memilih diantara keempat ini ya kelima jadi ada yang ini ini hanya semuanya transparan teman-teman bisa mengatur di sini seberapa transparannya pengen diatur seperti ini atau ada di sini juga ini kalau yang ini mau di atur transparannya seperti apa ini dari sisi samping ini bisa dari sisi tengah ini bisa seperti kotak dan ini juga sama hampir kayak kotak jadi di sini fitur-fitur dalam Corel ini ada di sebelah sini semua teman-teman nah saya biasanya lebih sering menggunakan yang ada di sini jadi bisa kita atur di sini di set di sini berapa ukuran transparansi dari gambar tersebut baiklah selamat mencoba teman-teman semua semoga berhasil jadi kalau teman-teman ingin buat spandok buat gambar atau brosur dan lain-lain menggunakan corelder sangat mudah sekali membuat logo atau gambar apapun seolah-olah transparan berada di sebuah gambar ini saya rasa cukup sekian video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh